Intro Saudara ribuan masker yang dikemas dalam sejumlah kardus besar disita Polres Madiun Kota dari sebuah penggerobokan mobil. Polisi juga memeriksa dua orang pengangkut masker. Sebuah mobil berwarna putih ini digerobok polisi di halaman parkir Warung Siap Saji di Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun, Jawa Timur. Saat penggerobokan, polisi mendapati ribuan masker yang dikemas ke dalam tiga kardus berukuran besar. Penggerobokan ini dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi adanya sebuah mobil yang mengangkut masker dalam jumlah banyak. Di tengah kelangkan, masker di Kota Madiun menyusul kewaspadaan masyarakat terhadap virus corona. Dua orang masing-masing berinisial PY warga Bojonegoro dan EK warga Madiun yang membawa masker dalam jumlah banyak ini kini diperiksa polisi. Hasil pemeriksaan polisi 12 ribu masker yang disita ini rencananya akan dijual seharga 300 hingga 350 ribu rupiah perkemasan. Sementara satu pek masker normalnya seharga 35 ribu rupiah. Kalau dijual dari yang bersangkutan per boxnya itu dinilai sekitar 30 sampai 350 ribu per box. Harga normalnya sekitar 30 ribu atau 28 ribu dijual. Ini dari mana, masker jual kemana? Modusnya secara online dijual dari wilayah Bojonegoro ke wilayah Kota Madiun. Pelaku berapa orang, dan? Bagaimana? Pelaku berapa orang? Sementara kita lakukan pemeriksaan, kita melakukan penyelidikan ini. Masalah penyelidikan, ada dua orang yang kita sementara dalami. Polisi kini tengah mendalami kasus ini, termasuk melakukan pelajakan jaringan penimbunan masker. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur